hai hai selamat pagi teman-teman apa kabar semoga teman-teman baik-baik gimana pun teman-teman hari ini aku mau sharing berbagi buat teman-teman tentang spon magic spon ini magic spon jepang aku juga enggak tahu tulisannya ini apa namanya cakar ayam tulisannya cakar ayam spon ini bisa didapatkan di jepang home kita beli di jepang home murah kok ini 12 dolar eh bukan ini 12 dolar ini 9 dolar lebih oke buat teman-teman yang emangnya mau dibersih pakai ini untuk bersih hinding aku akan kasih contoh dan ini bagus banget nggak usah pakai sabun atau apa cukup pakai ini dengan air pakai bahkan tunjukkan sama teman-teman gimana cara pakai pokoknya sangat keren bagus banget bukan mempromosinya tapi promosi ini untuk teman-teman yang suka untuk mau bersihin dinding rumah oke teman-teman ini sponsnya aku tadi udah buka terus udah potong teman-teman boleh potong suka-suka mau besar atau mau kecil oke kita dipotong sebesar ini nah ini sponnya nggak usah pakai sabun atau pakai apa aja cuma cukup pakai ini sama air oke nah caranya cuma celup seperti ini dikles terus kita pakai lap deh mudah sekali dan sangat bagus ini sangat bagus ini oke saya tunjukin tunai yang aku lap ya dulu hmm langsung bersih 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 Sip sangat bagus ini udah mahal udah mahal kita pakai itu udah mudah oke seperti itu lah kira-kira contohnya buat teman-teman pasti bisa buat cara pakai ini oke semangat nah ini teman-teman sponnya tadi kan ada dididik dia lap-lap aja itu bayangku ini oke teman-teman nih aku mau bersihin dindingnya sama atap ini oke teman-temannya aku mau bersihin dindingnya sama atap ini apa namanya ini aku mau bersihin karena orang Cina tuh kalau mau tahun baru Cina harus maunya bersih-bersih katanya kalau rumahnya kurang bersih laknya enggak banyak nah ini cara mudah pakai spon ini biar enggak ribet teman-teman kita pakai spon ini Oke ini kan aku putih kan putih ini tadi aku udah pakai lafsidikan sebelah ini aku kasih tunjuk buat teman-teman cara pakainya set kelihatan teman-teman ntar ini korang aku bersihin terus rumahku itu udah melihatkan dari itu nah kalau musim apa namanya musim Hai cuci lempah peringkannya ya seperti ini tuh oke abis ini tinggal dicelup benda air dipres lagi begitulah kerja dari pemandu tapi kan lebih bagus daripada kerja dari petani kita di bawah matahari tadi ya kan tapi apapun pekerjaan mau ceritanya mau jadi apa yang penting kita tetap putus syukurlah dengan hati gembira kerja pasti semuanya mendatangkan berjalan teman-teman teman-teman penasaran gak rumahku rumah majikan aku melakukan lantai 23 ini lah teman-teman 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 di atas teman-teman di atas teman-teman itu udah dibolong ini bangunin sama kubur-kubur oke teman-teman seperti itulah sedikit contoh untuk dipakai spon ini sangat membantu kita sebagai dekawai kerja biar ringan dan tidak terlalu capek untuk naik tangga ambil air ambil sabun kalau teman-teman mungkin majikannya gak mau beliin atau banyak alasan atau gimana beli sendiri aja ini gak mahal kok ini gak mahal ini oke aku gak bisa aku bilang ini majiklin karena aku gak ngerti bahasa catar ayamnya oke buat teman-teman semua kaya semangat semangat kita sendiri sukses ya dan buat teman-teman yang mungkin gak ngerti ini apa ya telah spon oke selamat sukses buat teman-teman semua terimakasih udah nonton video saya semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang susah untuk mengusirkan di rumah yang kalau bahasa sininya terimakasih udah nonton semangat jangan lupa di subscribe ya thank you ya ya